Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Sadewah di video kali ini kita masuk ke tips and trick ya di video sebelumnya kita membahas tentang Visual Studio Code ya di video kali ini kita juga akan membahas tentang extension tapi extension seperti apa extension ini untuk developer website saya punya rekomendasi extension untuk coding PHP nah Bang apakah ini berguna untuk framework simak aja videonya langsung aja kita ke penerapannya kita sudah ada di text editornya teman-teman silahkan buka text editornya ya text editor khususnya Visual Studio Code ya kalau sublime text nggak ada teman-teman ya jadi nggak ada ya untuk extension kalian ya staks di situ gitu kan Nah kita pakai Visual Studio Code kita modifikasi beberapa extension yang kita install dan settingnya ya untuk web developer Oke teman-temannya yang pertama kalian harus siapkan itu Retier code formatter nah ya pertama itu nah disini oke kita install dulu kayak gini nah sebenarnya teman-teman ya extension extension yang saya sebutkan di sini itu sebenarnya sudah ada pembahasan di video saya tentang Visual Studio Code ya saya waktu itu hanya membahas tentang bagaimana cari cari installnya doang ya Nah sekarang kita coba kita ke settingnya ya kita ke live server teman-temannya live server Hai nah ini kita install Oke kalau text editor kalian minta reload reload ya teman-teman lalu ada PHP telepens ya HP telepens ya HP telepens seperti ini nah ini ya telepens teman-teman install juga nah saya kayak gini ya oke cari in i dan rainbow ketika cari rainbow ketika cari rainbow gitu rainbow nah ini inden rainbow inden rainbow ya kan nah ini kalian install juga tunggu sampai selesai lagi Oke kalau sudah kalian cek dulu apa aja yang sudah diinstal tadi nah ini ya ada ada inden rainbow live server pp-intel pen spread your code the formatter ya lalu ada namanya bentar-bentar kita cari lagi Oh ya ini HTML CSS kalau sudah teman-teman ya kalian cari CSS kelas kayak gini nanti keluar IntelliSense for CSS class name in HTML nah ini teman-teman ada kita cuplikannya cuplikannya mungkin ini video atau kita tahu ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana nah ini ya begini ya nanti kalau pakai extension ini seperti ini nah oke nah kalau sudah seperti ini kita habis aja dulu nah setting dulu teman-teman ya Hai setting dulu kalau saja yang tadi Nah kita cek dulu lalu lagi teman-teman inden rainbow IntelliSense for CSS live server pp-intel pens kalau ada pratiar kode formatter nah sekarang kalian ketik aja kontrol sama koma nah ketik aja disini format ya format seperti ini nah teman-teman langsung edit di kalian lihat di editor format on save nah ini ini kalian centang ya kalau yang belum di centang centang aja lagi ini ya begitu biasanya belum di centang tuh kalau defaultnya ya ini karena saya sudah pernah saya setting gitu ya sudah pernah install saya setting hanya gitu Nah kalau sudah teman-teman masuk ke interface php tadi php interface ya Nah disini kalian Scroll ke bawah dikit nah supaya ini aktif ya teman-teman cari disini ya disable ini quick start ya cara startnya disable the build V disable the built-in VS code php language fiturnya sini ada go extension lalu cari dengan nama add built-in php nah ini ya kalian copy aja ini copy seperti ini ya Nah ini yang kita non-aktifkan ya kita disable seperti ini ya atau tanda ini ya tanda kalau sudah tinggal kalian lanjutkan ngoding teman-teman kita sudah punya VS code yang sudah tersetting ya kita coba dulu yang untuk kode formatter tadi saya bener-bener kepo teman-teman gitu ya ini mewakili perasaan penasaran kalian juga nih nah sekarang coba kita acak-adul kan ini acak-adul maksudnya kita kita acak-adul ya kita apa namanya penataan kodenya kita hancurkan dulu ini coba gimana caranya Oh ya kok kontrol ayah kayak gini oke sel aja semua Oke coba ya coba misalnya kayak gini weh kembali lagi teman-teman ya sudah berhasil ya Nah itu yang tadi atau teman kalian klik kontrol sama koma ya saya ulangi lagi nih sekali lagi nih kalian ketik aja format disini format nah ini bukti nih teman-teman nah ini ya format on save ini kalian centang aja centang ini ya Nah di sini kalian kalau sudah centang itu ini otomatis bisa rapi sendiri teman-teman keren extensionnya oke oke mungkin segitu aja ya teman-teman teman-teman ini hanya tips and trick aja untuk mempercepat kode kalian biar enggak terlalu lama ngode memerapikan kode seperti yang ada pada video saya sebelum-sebelumnya itu kan tanpa extension nah sekarang pakai extension tambah ngebut nih paketnya nih oke itu aja teman-teman terima kasih telah menonton ya semoga bermanfaat ya videonya dan semoga teman-teman enggak ada kendala disana dan jika ada kendala kalian tulis aja di kolom komentar silahkan tanyakan di kolom komentar ya sebelum penutupan ya saya juga mengingatkan kalian silahkan tekan tombol subscribe juga dan tekan tombol loncengnya di samping subscribe itu ya lalu share videonya ke teman-teman kalian ya sampai jumpa mohon maaf jika ada salah kata Assalamualaikum langsung kita ke project sub indo by broth3rmax